Jika kita melihat soal seperti ini, maka pertama-tama kita harus mengetahui hubungan antara jarak, kecepatan, dan percepatan. Di mana hubungan antara jarak dan kecepatan adalah turunan. Di mana jarak turunan dari jarak adalah kecepatan. Lalu turunan dari kecepatan adalah percepatan. Lalu untuk mencari kecepatan dari percepatan kita akan menggunakan antiterunan. Atau biasanya kita sebut sebagai integral. Lalu untuk mencari jarak dari kecepatan kita juga akan menggunakan antiterunan atau integral. Sebelum itu kita juga harus mengetahui integral tak tentu dari fungsi ajabar. Di mana integral dari x-ndx sama dengan 1 per n tambah 1, x-nd tambah 1 ditambah dengan c. Diketahui di soal bahwa percepatannya adalah 10 meter per detik. Maka at sama dengan 10. Maka kita akan mencari vt di mana vt adalah integral at dt. Maka vt sama dengan integral dari 10 dt. Maka vt sama dengan 10 per 0 tambah 1, t pekat 0 ditambah 1 ditambah dengan konstanta karena merupakan integral tak tentu. Biasanya konstanta ini kita sebut sebagai v0 atau kecepatan awal. Maka vt sama dengan 10t ditambah v0. Lalu kita akan mencari jaraknya dari kecepatan. Di mana jarak atau st sama dengan integral dari kecepatan. Maka integral vt dt. Maka st sama dengan integral dari 10t ditambah v0 dt. Kita peroleh st sama dengan 10 per 1 tambah 1, t pangkat 1 tambah 1 ditambah v0, per 0 tambah 1, t pangkat 0 ditambah 1 ditambah dengan konstanta. Konstanta ini yang biasanya kita sebut sebagai jarak awal atau s0. Maka st sama dengan 5t kuadrat ditambah dengan v0, t, v0 dikali t, ditambah dengan s0. Maka pada saat tnya adalah 0, kita peroleh s. S0 sama dengan s underscore 0. Atau s subscribe 0. Kita peroleh pada saat tnya 0 bola tersebut belum menggelinding jadi jaraknya adalah 0. Maka s subscribe 0 adalah 0. Kita substitusikan ke dalam persamaan ini. Sehingga kita peroleh st sama dengan 5t kuadrat ditambah v0 dikali t. Lalu pada saat tnya 3, jaraknya adalah 60 meter. Maka kita peroleh pada saat tnya 3, S3 sama dengan 5 dikali tiga kuadrat ditambah dengan v0 dikali tiga. S3nya adalah 60 karena bola sudah mencapai lantai pada waktu tiga detik. Maka 60 sama dengan 5 dikali sembilan ditambah 3v0. Kita peroleh 60 kurang 45 sama dengan 3v0. Sehingga kita peroleh 3 dikali v0 sama dengan 15. Sehingga v0 adalah 15 bagi tiga yaitu 5 meter per detik. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Berikutnya Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.